Setelah bersama-sama merayakan pascah, sebentar lagi kita akan mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya bukanlah sebuah kepergian yang meninggalkan kekosongan dan kesesakan hati, sebab ia menjanjikan seorang penolong yakni roh kudus yang akan senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Sama seperti para murid, kita pun diminta untuk menghayati masa-masa penantian akan hadirnya sang penolong yakni roh kudus. Sebagai keluarga besar GKI Manyar, mari kita nantikan datangnya roh kudus dalam rangkaian doa jelang pentakosta yang akan kita lakukan secara mandiri di tempat masing-masing sejak tanggal 14 hingga 22 Mei 2021. Liturgi harian doa jelang pentakosta dapat diunduh mulai tanggal 9 Mei melalui tautan www.gkimanyar.org slash pentakosta 2021 Berikut ini adalah tata cara doa jelang pentakosta yang dapat Anda lakukan bersama dengan rekan, kerabat, atau keluarga Anda. Awalilah doa jelang pentakosta ini dengan menaikan doa pembuka yang telah tertulis di dalam liturgi yang ada di tangan Anda. Buka dan bacalah teks Alkitab yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda. Bacalah renungan yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda. Atau jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka Anda dapat meminta salah seorang dari anggota keluarga Anda untuk membacakan renungan tersebut. Refleksikanlah renungan tersebut dengan menggunakan bantuan poin-poin refleksi yang tertulis di dalam liturgi. Setelah itu, bagikanlah refleksi Anda kepada keluarga, saudara, kerabat, serta sahabat Anda secara silih diganti. Setelah saling bercerita, Anda dapat melanjutkan doa jelang pentakosta Anda dengan bernyanyi dan berdoa sebagai penutupan ibadah Anda. Selamat menghayati penantian roh kudus. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memampukan kita.